Hai guys, apa kabar nih kalian semua? Pada video kali ini kita akan membahas tentang teh segar berwarna biru yang kaya akan manfaat kesehatan. Salah satunya untuk menjaga kesehatan mata kita, terutama buat kalian nih yang suka main gadget atau yang sering menghabiskan waktunya di depan layar kaca. Ngomong-ngomong ada yang tahu gak nih bunga apakah itu? Yup, bunga telang. Tentu kalian pernah melihat atau mungkin saja ada di halaman rumah kalian. Nah, kabar bagusnya Mimin bakalan kasih kalian resep cara meracik teh dari bunga telang ini. Eits, jangan khawatir, caranya sangat mudah kok. Bunga telang sangat populer belakangan ini karena banyak orang mulai menggunakannya sebagai bahan untuk membuat teh. Bunga ini juga dikenal dengan nama lain Butterfly Fee atau Blue Fee. Dalam bahasa latinnya disebut Litoria Terneti. Litoria adalah genus tumbuhan berbunga dari keluarga kacang-kacangan yang tumbuh merambat. Selain dikonsumsi untuk teh, bunga telang ini juga bisa dikonsumsi langsung seperti salad guys. Di kebun Mimin ada dua jenis warna bunga telang, yaitu berwarna biru cerah dan yang satunya lagi berwarna putih. Biasanya ada jenis bunga telang yang berkelopak tunggal dan juga berkelopak majemuk. Kalau kita lihat lebih teliti, bunga telang ini mirip seperti alat kelamin manusia. Varietes bunga telang yang mampu kalian temukan tetap bisa digunakan untuk teh ataupun dimakan langsung. Kita akan mendapatkan manfaat kesehatan yang sama. Bayangkan, jika kalian menanam bunga telang dan bunga telang yang kalian tanam menghasilkan bunga setiap hari. Kalian bisa membuat teh butterfly pea ini setiap hari. Dan pastinya akan mendapatkan manfaat kesehatannya juga. Next, waktunya bagi-bagi resep nih. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya guys. Komennya nanti aja deh pas kalian udah pada tau manfaat si bunga telang ini. Biar gaduh tuh di kolom komentar, hehehe. Langsung aja yuk. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah memanen bunga telang ini. Bunga telang yang kita panen ini akan kita gunakan sebagai racikan teh spesial ya. Setelah mendapatkan cukup bunga telang, kita cuci bersih dulu ya. Selanjutnya kita siapkan bunga telang sebanyak 6 sampai 7 tangkai bunga. Kemudian langsung kita tuangkan air panas per 3 bagian gelas. Dan kita biarkan terendam selama 5 sampai 10 menit sampai airnya berubah menjadi warna biru. Nah, jika kita sudah mendapatkan warna biru sepekat ini, barulah kita tambahkan air hangat lagi ke dalam gelas sampai penuh. Nah, kalau kalian mau tambah seger lagi, tinggal tambahin es aja ke dalam gelas. Masukkan ice cube ke dalam gelas, kemudian tuangkan teh telang tadi ke dalamnya. Yang suka manis bisa ditambahkan dengan madu agar lebih menyehatkan atau diminum tawar saja tanpa campuran pemanis. Kalau mimin sendiri lebih suka yang rasanya tawar dan diminum dengan ais. Hmm, seger banget kan? Sambil minum teh telangnya, simak yuk beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari sekembang telang ini. Nah, manfaat pertama yang bisa kita dapatkan dari teh bunga telang ini adalah mengandung sat antioksidan atau sat melawan penuaan. Dalam sebuah study berjudul International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, para peneliti menyimpulkan ekstrak metanol dalam bunga telang sangat berpotensi menjadi sumber antioksidan. Kandungan senyawa flavonoid, anthocyanin, dan fenolik dalam bunga telang juga bermanfaat untuk mengatipkan peran antioksidan dalam tubuh. Antioksidan bermanfaat untuk membantu melindungi sel, serta mengurangi stres oksidatif yang dapat mengakibatkan penuaan dini serta penyakit kronis lainnya. Yang ingin merasakan manfaatnya yang satu ini, kalian dianjurkan meminum 1-2 gelas teh bunga telang setiap harinya. Manfaat yang kedua, yaitu membantu menjaga kesehatan mata kita. Menurut penelitian yang diterbitkan Journal Edumat Science, bunga telang ini akan sangat membantu untuk penyembuhan bagi kalian yang mempunyai masalah mata seperti mata kabur, mata lelah, ataupun kerusakan pada retina mata. Yang biasanya disebabkan oleh aktivitas yang terlalu lama, di depan layar HP atau komputer. Segelas teh bunga telang ini setiap hari akan membantu mencegah dan mengembalikan kesehatan mata kita. Minum teh telangnya lagi yuk, sebelum lanjut ke manfaat yang ketiga. Hmm, seger banget kan? Nah, buat kalian nih guys yang mempunyai permasalahan kulit, mungkin manfaatnya yang ketiga bisa jadi kabar bagus nih buat kalian. Yup, manfaat yang ketiga adalah membantu menjaga kesehatan kulit. Zat antioksidan yang bernama flavonoid dalam bunga telang, ternyata juga sangat membantu untuk merangsang produksi kolagen dalam tubuh. Membantu mengembangkan dan menjaga elastisitas kulit kita, membantu mencerahkan kulit kusam, menghilangkan bintik-bintik gelap, dan warna kulit yang tidak merata. Wah, banyak banget ya manfaatnya buat kulit. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan pertumbuhan rambut. Jika kalian memiliki masalah rambut, bunga telang adalah solusi yang tepat guys, karena mengandung zat yang bernama bioflavonoid, yang membantu mencegah dan mengurangi rambut rontok. Ada banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan rambut rontok, mulai dari genetik hingga stres. Mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan, dapat membantu mengurangi atau mencegah kerontokan pada rambut. Selain itu, monsumsi bunga telang secara rutin, juga baik untuk mengurangi gejala depresi yang bisa menjadi salah satu faktor rambut rontok. Tak hanya rambut yang dirawat, kulit kepala juga perlu dijaga kesehatannya. Kandungan antioksidan, vitamin E, dan mineral pada bunga telang, baik digunakan untuk menjaga kesehatan kulit kepala. Teh bunga telang juga dapat membantu menembuhkan rambut dan mencegah rambut beruban. Bunga telang juga bagus untuk orang dewasa guys. Karena mengandung zat aprodisiak, zat ini mampu menembuhkan gairah lelaki dan wanita. Ini telah digunakan secara tradisional oleh para wanita. Bunga telang digunakan untuk masalah bulanan wanita dan keputihan. Dengan meminum teh bunga telang setiap hari, bisa membantu masalah kalian nih para wanita. Zat selanjutnya yang terkandung dalam bunga telang adalah nutropik, sejenis suplemen otak yang bisa meningkatkan fungsi kognitif atau memaksimalkan fungsi otak. Nah, zat inilah guys yang disebut sebagai brain booster dari seorang pakar pengobatan tradisional Bali, Bapak Idehu Agung Made Suryawan juga mengatakan hal yang sama. Bahwa bunga telang merupakan nutropik alami yang dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif otak menjadi maksimal. Hal ini juga dikuatkan dari sebuah jurnal kesehatan, Journal of Natural Remedies, yang juga menunjukkan hal yang sama. Bahwa bunga telang berpotensi meningkatkan daya ingat dan kemampuan pembelajaran. Ada juga nih, manfaat berikutnya adalah mengandung zat anti-diabetes. Pada sebuah jurnal kesehatan yang dipublikasikan yang berjudul Journal of Applied Pharmaceutical Science, disebutkan bahwa ekstrak bunga telang dapat membantu menurunkan kadar gula secara signifikan. Disarankan untuk penderita diabetes untuk meminum teh bunga telang ini 1 jam sebelum makan, untuk mengatur insulin dalam tubuh dan mencegah naiknya kadar gula dalam darah. Manfaat berikutnya yang tak kalah penting adalah dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Teh bunga telang ini sangat baik loh guys untuk menjaga sistem imun kita agar tetap fit dan bisa melawan penyakit dan infeksi yang mungkin menyerang tubuh. Dikutip dari blog Universitas Etlangga Fakultas Keperawatan, bunga telang terbukti mampu melawan bakteri jika dicerna secara teratur. Manfaat berikutnya adalah bunga telang bisa mengurangi stres dan kecemasan. Bunga telang mengandung beberapa senyawa seperti linolenat dan asam palmitat. Senyawa inilah yang dipercaya dapat mengatasi stres, gangguan kecemasan, dan mental depresi. Untuk kalian yang mungkin punya keluhan ini, ada baiknya untuk mencoba meminum teh bunga telang ini secara rutin agar kalian bisa merasakan rileks dan tidur lebih lelap. Manfaat berikutnya yaitu mengandung anti-kanker dan anti-tumor. Dalam riset informasi yang Mimin lakukan, menemukan bahwa bunga telang sangat efektif untuk melawan beberapa jenis kanker. Dari hasil studi mahasiswa UGM yang menggunakan bunga telang ini untuk penelitian, menyimpulkan bahwa si kembang biru ini mengandung flavonoid seperti kamperol dan quercentine yang memang berpotensi digunakan sebagai anti-kanker. Dalam kasus ini adalah kanker payudara. Nah, mungkin dari kalian yang punya keluarga atau teman yang menderita kanker, bisa membagikan informasi ini dan menyarankan untuk mencoba meminum teh bunga telang ini secara rutin. Berikutnya adalah mampu mendetoks tubuh kita. Organ dalam, terutamanya saluran pencernaan kita, juga butuh untuk dibersihkan atau didetoksifikasi. Segelas teh bunga telang yang dibenum setiap hari akan sangat membantu proses detoksifikasi racun yang masuk ke dalam tubuh. Manfaat selanjutnya adalah dipakai sebagai obat diuretik alami. Artinya, bisa membantu memperlancar buang air kecil. Normalnya, buang air kecil akan membantu untuk menurunkan tekanan darah kita, terutama bagi yang mempunyai keluhan tekanan darah tinggi. Selanjutnya, adalah dipakai sebagai analgesik, yaitu perdanyeri dan antiperadangan. Karena kandungan analgesik ini di beberapa negara seperti Filipin, bunga telang digunakan sebagai obat tradisional yang bisa membantu mengurangi rasa sakit dan pembekakan, khususnya untuk penderita rematik. Berikutnya, sekembang biru ini ternyata bisa digunakan sebagai obat anti-asma loh guys. Sebuah jurnal kesehatan yang berjudul Journal of Ethno Pharmacology tahun 2011 menuliskan bahwa bunga telang terbukti mempunyai kandungan yang dapat membantu meredakan penderita asma. Sifat anti-implamasi yang terkandung dalam bunga ungu ini bekerja dengan cara mengurangi pembengkakan, peradangan, dan produksi lendir pada saluran udara si penderita asma. Bagi kalian yang sedang mengalami keluhan seperti demam, batuk, ataupun asma, mungkin bisa mencobanya. Karena teh bunga telang ini bisa digunakan sebagai pengecer dahak dan mengurangi iritasi dalam saluran pernafasan. Dan manfaat yang terakhir adalah anti-insomnia atau susah tidur. Guys, tau gak sih bunga telang tidak hanya digunakan sebagai teh. Bunga telang juga banyak digunakan dalam masakan, pembuatan kue, atau sebagai pewarna makanan. Bahkan dapat menjadi salah satu bahan makanan mentah seperti salad contohnya. Warna dan tampilannya yang menarik dapat menjadikan makanan yang kita makan akan terlihat lebih lesat dan menggoda. Sekian dulu ya guys. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Dan silahkan share video ini untuk teman dan keluarga kalian yang membutuhkan. Jika kalian punya pertanyaan seputar bunga telang ini atau hal lain yang ingin disampaikan, setelah menonton video ini bisa tuliskan di kolom komentar ya guys. Sampai disini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel youtube ini agar menambah wawasan kalian dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.